Halo teman-teman otomedan, kali ini otomedan akan mereview mobil Toyota Corolla Cross yang kali ini otomedan review adalah versi hybrid ya teman-teman otomedan bisa dilihat dari logo Toyota nya terdapat aksen biru khusus varian yang hybrid dan untuk di kuncinya sendiri juga terdapat aksen biru juga pada logo Toyota nya teman-teman otomedan khusus yang hybrid di bagian bawah headlamp nya terdapat aksen warna biru juga dan untuk penerangan utama mobil ini menggunakan lampu led projector dan dilengkapi dengan lampu DRL yang membuat mobil ini semakin mewah dan untuk lampu beloknya atau lampu sel nya juga menggunakan lampu led bar di bagian depan dilengkapi corner sensor yang sewarna dengan bodi dan rata dengan bodi sehingga terlihat lebih rapi dan lebih mewah untuk lampu fog lamp bagian depan mobil ini juga sudah menggunakan lampu fog lamp led sehingga jauh lebih terang daripada lampu fog biasa oke teman-teman otomedan berikut ini adalah tampilan dari sisi samping gimana menurut teman-teman otomedan dan mobil ini juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi yaitu di 165 mm mobil ini juga dilengkapi dengan hopper fender seperti mobil crossover pada umumnya sehingga kelihatan lebih maco dan lebih gagah untuk spionnya diberi cover sewarna dengan bodi dan dilengkapi lampu sen led sehingga kelihatan jauh lebih mewah dan sudah dilengkapi dengan auto folding melipat otomatis saat dikunci dan membuka otomatis saat dibuka melalui remote untuk yang varian hybrid juga terdapat emblem hybrid pada bagian fender di bagian rodanya dilengkapi pelek R18 dan dipadukan dengan ban Michelin ukuran 225-50 R18 terdapat ornamen krum yang tarikannya dari pintu depan hingga belakang bagian mobil dan lebih uniknya lagi terdapat tulisan corolla cross pada bagian belakangnya untuk handle pintunya sewarna dengan bodi dan model tarik dan terdapat akses sentuh untuk mengunci atau membuka melalui smart entry untuk pengereman di bagian belakang juga dilengkapi dengan rem cakram juga dilengkapi dengan roof reel selain untuk penampilan yang lebih bagus juga mempermudah penggunanya untuk menambah box penyimpanan di bagian atas untuk semua varian juga sudah dilengkapi dengan moonroof ya teman teman otomedan oke kita cek ke bagian belakangnya berikut ini adalah tampilan bagian belakang dari toyota corolla cross gimana menurut teman teman otomedan dan untuk antena radio mobil ini menggunakan antena sakfin atau sering dibilang antena sirip hue berikut ini adalah tampilan dari lampu kombinasi bagian belakang hampir seluruhnya menggunakan lampu led sehingga kelihatan lebih mewah tetapi untuk lampu sen dan lampu mundur masih menggunakan halogen selain di bagian lampu juga terdapat tulisan corolla cross di bagian belakang dan di bawah tulisan corolla cross terdapat kamera mundur mobil ini juga dilengkapi 4 buah sensor di bagian belakang yang serata dengan bodi sehingga terlihat lebih rapi dan lebih mewah khusus yang hybrid juga sudah dilengkapi dengan power backdoor dan juga terdapat teknologi kick sensor sehingga mempermudah penggunanya untuk membuka dan menutup backdoor ya selisih 40 jutaan tetapi banyak berbeda ya teman teman otomedan ya bagus ambil yang hybrid ya daripada ambil yang non hybrid tidak dapat power backdoor gimana teman teman otomedan oke kita cek ke bagian bagasi untuk bagasinya cukup luas ya bisa muat sekitar 4 koper besar dan untuk letakkan dongkrak dan banserapnya ada di bagian bawah sini ya teman teman otomedan dan ini adalah peralatan untuk proses penggantian banserap dan banserapnya menggunakan pelek temporeri yang tidak sama dengan pelek yang terpasang pada mobil dengan begini kita harus cepat-cepat melakukan penggantian ke pelek semula karena pelek temporeri ini memiliki batasan kecepatan di bagian belakang juga terdapat dua bagian gantungan yang maksimal 2 kg di bagian kanan dan di bagian kiri juga terdapat lampu di bagian bagasi ya lampunya masih halogen ya teman teman otomedan dan ini untuk gantungan yang di bagian kirinya oke kita cek ke bagian mesin menggunakan mesin 2 ZR 1800 cc untuk tenaga total mesin plus tenaga listrik yaitu di 170 PS dan untuk torsi maksimum yaitu di 305 Nm untuk bagian interiornya door trimnya berbahan shock touch dan terdapat jahitan asli untuk handle membuka pintunya berwarna silver dan handle pegangan pintu terdapat ornamen silver for window nya all auto dan terdapat suite penyetelan mirror untuk jog bagian wrapper juga sudah elektrik sehingga mempermudah untuk penyetelannya berikut ini adalah tuas untuk membuka kamesin tombol untuk membuka back door dan leveling untuk penyetelan tinggi rendahnya headlamp sesuai kebutuhan terdapat ornamen berwarna silver pada bagian kisi AC membuat terlihat lebih mewah dan untuk setirnya juga diberi balutan kain yang sangat lembut untuk pengaturan AC nya juga sudah dual zone sehingga memungkinkan penyetelan suhu bagian depan kiri dan depan kanan berbeda sesuai keinginan dan kebutuhan bagi draper ataupun penumpang bagian depan untuk head unit nya mobil corolla cross ini menggunakan head unit 9 inch dan terdapat fitur yang sangat penting bagi para pengemudi sekarang yaitu adalah mengecek saldo etol dimana etol adalah sekarang hal wajib bagi pengendara mobil oke kita cek ya berhasil yaitu saldo automedian sekarang tersisa 60 ribu di bagian setir kanan dan kiri terdapat tombol yang untuk mengatur audio dan juga mengatur MID pada speedometer sunvisor bagian kanan juga dilengkapi dengan cermin dan dilengkapi dengan lampu tapi lampunya belum LED dan di bagian kiri juga sama dilengkapi dengan cermin dan juga dilengkapi dengan lampu yang masih halogen ya teman teman otomedan juga terdapat lampu baca di bagian kanan dan di bagian kiri dan lampu tersebut juga belum LED oke teman teman otomedan kita tes untuk membuka moonroof dari toyota corolla cross ini untuk membuka dan menutup moonroof bisa secara otomatis tetapi untuk menutup penutup moonroof kita harus menarik secara manual karena belum elektrik ya teman teman otomedan dan untuk sepion bagian tengah juga sudah terdapat naik view tetapi masih manual belum auto berikut ini sweet drive mode sweet traction control off dan heavy mode heavy mode berfungsi memungkinkan kendaraan bergerak dengan menggunakan tenaga listrik saja dan untuk rem parkirnya masih menggunakan rem parkir manual yang posisinya berada di sudut kiri pengemudi berikut ini adalah tampilan atau layout baris kedua toyota corolla cross di belakang kursi driver tidak ada slot penyimpanan hanya ada di bagian kiri saja yang menyimpan majalah ataupun surat-surat untuk hand gripnya model retrek dan untuk lampu kabin bagian belakang toyota corolla cross belum LED ya teman teman otomedan dan di bagian tengah terdapat dua buah colokan usb yang masing-masing 2,1 ampere dan juga terdapat dua buah kisi-kisi AC yang bisa di setel arahnya dan kekuatan anginnya sesuai kebutuhan ya teman teman otomedan berikut ini adalah layout interior dari toyota corolla cross yang versi hybrid gimana menurut teman teman otomedan berikut ini adalah review dari otomedan semoga bermanfaat jangan lupa like share dan subscribe channel otomedan terima kasih